Hari ini saya mau memasak tongkol suwir Di sini tongkolnya saya pakenya yang kemasan ya 250 gram Ikan tongkol yang dikemas seperti ini Kalau nggak ada yang dikemas seperti ini Bisa memakai tongkol biasa Atau tongkol segar yang digoreng terlebih dahulu Jadi tampilannya seperti ini Kalian bisa lihat untuk cek harga di deskripsi box ya Kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya ada bumbu yang mau kita haluskan Di sini ada tomat Satu buah ukuran sedang Ada bawang merah, bawang putih Cabai merah keriting Ada daun salam Dan juga lengkuas yang sudah saya geprek sebelumnya Nah ini biar lebih wangi Saya akan tambahkan 2 genggam daun basil ya Kalau misalnya nggak ada daun basil Bisa diganti dengan daun kemangi Daun basil itu ukurannya Dia lebih lebar daripada daun kemangi Tapi aromanya hampir-hampir sama ya Kalau daun basil itu Dari Asia Afrika dia tumbuhannya Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu Yang pertama kali kita mau haluskan adalah Bawang merah, bawang putih Cabai merah keriting Kita akan haluskan terlebih dahulu Tomatnya kita haluskan belakangan Jadi nanti mau ditumis terlebih dahulu Itu bawang putih, bawang merah Dan juga cabai merah keriting yang sudah dihaluskan Nanti kalau sudah layu Baru yang berair seperti tomat yang sudah dihaluskan Baru kita masukkan Nah setelah halus Ini giliran tomatnya yang mau saya haluskan Biar lebih mudah Saya akan potong-potong terlebih dahulu tomatnya Untuk resep detailnya Sudah saya tulis semuanya di deskripsi box ya Bagi kalian yang baru bergabung dengan VIP channel Silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya Di sini kalian bisa menemukan ide menu masakan rumahan sehari-hari Dan juga ide bakal untuk makanan Nah kita haluskan Lalu yang tongkol tadi Tongkol kemasan tadi Ini mau saya goreng terlebih dahulu Dengan minyak yang sedikit Jadi saya pengennya dia tongkolnya Agak berkulit warna coklat gitu di bagian luarnya Ini sebenarnya kalau tongkol kemasan seperti ini Gak perlu digoreng juga gak apa-apa Bisa kalian langsung suir-suir ya Langsung dimasak Tapi saya pengennya ada kulitnya gitu Agak coklat sedikit coklat-coklat gitu Jadi minyaknya yang dari kemasannya itu agak mengering juga Baru kita suir-suir Selanjutnya bekas minyaknya itu ditambah minyak sedikit lagi Dan kita tumis bumbu halus yang pertama ya Bawang merah, bawang putih dan juga cabai Jangan lupa masukkan daun salam dan juga lengkuasnya Kita tumis-tumis sampai dia baunya harum Dan juga layu bawang merah, bawang putihnya Setelah layu baru masukkan tomat yang sudah diharuskan Kita aduk-aduk rata sampai air dari tomatnya itu sedikit menyusut Baru setelah itu kita tambahkan sedikit air Jadi saya pakai kurang lebih 50 ml air ya Habis air dimasukkan Kita bumbui pakai garam gula, marica dan juga penyedap rasa Kita aduk-aduk sampai meresap bumbunya Jangan lupa koreksi rasanya ya Kalau misalnya airnya kurang banyak bisa ditambahkan air lagi Karena begitu tongkolnya masuk seperti ini Itu biasanya airnya langsung terserap semuanya Jadi kalau misalnya mau menyerapkan bumbu Itu airnya agak ditambahkan sedikit lagi Sampai nanti biar bumbunya bisa menyerap ke dalam tongkol Nah setelah sudah terserap semuanya seperti ini Baru terakhir kita masukkan daun basilnya ya Kita masukkan perlahan daun basilnya sebagian-sebagian aja Sampai dia layu Daun basil itu dimasak sampai layu aja Kalau sudah layu baru siap diangkat dan juga disajikan Ini sekali lagi kalau misalnya kurang ada airnya bisa ditambah air sedikit ya Karena memang kering tongkolnya Masak-masak sampai matang dan bumbu meresap semua Angkat dan juga sajikan Ini menu sederhana rumahan yang enak banget Dimakan pakai nasi putih hangat itu sudah enak sekali Gurih dari tongkolnya Terus wanginya dari daun basil Dan juga kalau misalnya kalian pengen pedas ya Bisa ditambah dengan cabai rawit domba gitu Pedas, enak, gurih, enak banget dimakan pakai nasi putih hangat Sekian video kita kali ini Jika kalian suka dengan videonya silahkan like, komen, share, dan subscribe See you in next video, bye-bye